Oke teman-teman, ini otter yang saya beli dari pemburu kemarin ya, ini tuh, ini lumayan agak agresif teman-teman, soalnya masih baru juga, hey sabar sabar, kayaknya dia lapar juga, dan ini otter yang dulu kena parasi, ini alhamdulillah sekarang udah mulai sehat teman-teman ya, walaupun masih ada agak luka di sebelah sininya tuh, masih kelihatan agak luka teman-teman, mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya, dan ini mau coba kita kasih makan dulu, ini karena masih kecil kita kasih makannya pakai susu ya teman-teman ya, oh, lihat teman-teman ini teman-teman, umurnya masih kecil ya, cuman ini badannya udah besar banget nih, bongsor ya, ganteng, ganteng lihat teman-teman eh eh iya ini yang ACR kecil padanya loh tuh, lihat teman-teman ini lahap banget minum susunya, coba lihat ini mudah-mudahan sehat dan cepat besar teman-teman ya itu kasihan tuh nanti giliran ya dan kebetulan teman-teman ini otter yang kita rawat kemarin itu kelaminnya betina teman-teman, dan ini yang kemarin kita dapat dari pemburu itu kelaminnya jantan jadi alhamdulillah ini kebetulan kebetulan sepasang teman-teman santai, santai hei 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 gemes, gemes udah dulu ya tuh kasihan tuh yang itu tuh pengen minum juga gak boleh lepas lihat eh udah dulu ya udah dulu ya lucu banget lihat uh belepotan coba lihat teman-teman belepotan tuh coba ini dulu nih kasian tuh teman-teman alhamdulillah yang kemarin kena parasit juga sekarang makannya udah lumayan lahap ya walaupun badannya belum terlalu besar kayak kayak yang jantan itu teman-teman tuh kalau itu udah besar banget ya ming ya tuh lihat teman-teman yang ini juga santai kotornya nih ini belum kita kasih nama ya kalau kita kasih nama nanti aja lah terakhir kita bahas namanya wuih santai minum susunya santai ini masih agak kasian eh bisa ada lukanya belum sepenuhnya semua teman-teman tapi alhamdulillah parasitnya udah gak ada di tubuhnya ya eh eh kenapa eh tuh ini gak terlalu lahap seperti kayak yang jantan teman-teman ini sedikit sedikit minumnya ya ming ya agak susah juga kenapa tuh teman-teman sudah melepotan kayak gini tuh lucu tapi ya ini kalau jantan sama bertina suaranya beda teman-teman kalau ini lebih gimana ya lebih nyaring tuh ini coba coba si itu lagi si yang kecil lagi yang jantan ini ganteng kotor ganteng wuih lihat teman-teman ini yang jantan ganteng banget coba lihat lucu wuih minum susu lagi ini nih nih waaah lihat teman-teman waaah bagus gigi gilang ini sebenarnya kalau lihat dari giginya teman-teman ini gak lama lagi kita ajarin buat makan ikan atau catwood ya badana bongsor ya mah waaah ganteng ganteng teman-teman kebetulan ini udah ada matahari jadi kita mau jemur ya biar lebih sehat tuh sekren jemur biar lebih sehat cua kasih minum lagi Ming diitu ini gak mau lepas coba lihat hihihihihihihihihihihihihihihi lucu tangannya lucu bentar-betar tangannya lucu coba lihat heeeh hihihi hihihi ngeek ha aduh apa segi silahkan lah heeeh bu shot ini ini coba lihat tuh ini anak otter biasanya kalau udah kenyang itu suka ngantuk teman-teman coba lihat tuh lucu oke teman-teman ini kira-kira kita kasih nama siapa ini yang jantan ini betina nih itu yang kemarin kan itu oke teman-teman ya Bagaimana kalau kita kasih nama kecil teman-teman Oke jelik atau oke kecil yang ini yang jantan hahaha kalau itu yang tercantik bisa oh cio dan ocan ciuman 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 tuh lucu jadi emang teman-teman kalau otter kita satuin masih kecil itu aman teman-teman ya kalau udah besar ada risiko buat berantem dulu ya kalau udah besar kalau dari kecil aman tuh mudah-mudahan ini nanti bisa berjodoh ya dan bisa berkembang biak eh lu lihat lucu 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 dan ini ke depannya kita coba pertemukan dua otter ini dengan shoki teman-teman kita lihat reaksi eh yang berdua ini dengan reaksi shoki bagaimana teman-teman ya nah kira-kira temen-temen setuju kalau ini namanya ocil dan ocan kalau setuju silahkan tulis komentar dan kalau gak setuju juga silahkan kasih saran buat namanya oke yuk berhutupan menghutupan like dan subscribe salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati